Intro Nyaho guys Hari ini gue mau nge-review keyboard dari Cherry Yaitu Cherry G83000S Yang varian Red Silent Switchnya ya Sebelum video ini Gue mau berterima kasih ke Cherry Indonesia Yang sudah meminjamkan keyboard ini ke gue Tetapi seperti biasa Semua opini di video ini adalah opini gue sendiri Dan mereka gak ada kendali apapun Untuk konten yang di dalam video ini Memulai dari unboxingnya Ada keyboardnya dan buku manualnya First impression layoutnya TKL87K Plus 1 key tambahan Terus kabelnya non-detachable Dan gak braided Panjang kabelnya 60 cm Build quality keyboardnya masih agak flexi Karena dia gak ada platenya ya Nanti kita bakal bahas itu lebih dalam Sekarang memulai teardownnya dari layer pertama Gue mau ngebahas keycapsnya Keycapsnya berbahan PBT dan double shot Kualitas double shotnya rapi Dan mempunyai font yang mirip Dengan keycaps double shotnya aku Keycapsnya mempunyai ketebalan 1,4 mm Dan segmenting yang biasa-biasa aja Yang sangat unik itu sub-legends keycapsnya Juga double shot Biasanya sub-legendsnya masih pake die sub Atau UV printed Di bawah keycapsnya ada switchnya Yang di unit ini itu cherry silent threads Dan juga tersedia dalam opsi black Reds, browns, dan blues Sebenernya kalau kalian lagi nyari feel mechanical keyboard Gue kurang rekomen switch silent threadsnya Karena feelnya seperti ada karet pas downstroke-nya Jadi mirip-mirip kayak keyboard membrane gitu Di keyboard ini switchnya soldered on ya Dan gak ada hot swap sockets Terus untuk stabilizersnya dia menggunakan yang PCB mount Tetapi gak keliatan screw in atau clip in Terus karena keyboard ini dipinjemkan ke gue Gue juga gak berani bongkar buat ngecek Stabilizernya berwarna hitam Dan sudah pre-loom Di unit ini gak ada rattle atau ticking Keyboard ini gak mempunyai plate Dan sistem mountingnya PCB mount PCBnya berwarna hitam Dan semua switchnya langsung soldered on ke PCBnya Karena ini barang pinjeman Gue juga gak bakal bongkar case-nya Dari luar sudah keliatan kalau dia menggunakan clip system Dan gak pake baut Terus setelah melepas keycaps-nya Kita bisa lihat kalau PCBnya ketahan langsung ke case-nya Dan gak pake plate Ukuran keyboardnya 43 x 14 cm Dengan pointer tinggi 2,7 cm Dan pointer pendek 1,9 cm Typing angle-nya 3,27 derajat Terus keyboardnya juga udah mempunyai Satu stage flip-up feed Yang pas dipasang pointer tinggi menjadi 3,7 cm Dan typing angle-nya jadi 7,38 derajat Brandingnya hanya ada engraving di top case-nya Dan sticker di bottom case Di bawah case-nya juga udah ada rubber feed Surface finish case-nya mempunyai feel sandblasted gitu Dan gue personally suka warna dan finish-nya Tetapi bahannya itu masih fully plastic keyboardnya Dan plastiknya sih udah cukup kokoh Kalau dibanding keyboard yang lower budget Berat keyboardnya ada di 652 gram Untuk software-nya Dia menggunakan Cherry Utility Software Yaitu juga software yang digunakan Untuk settingan kebanyakan device-nya dari Cherry Di software-nya kita bisa ganti key assignment Untuk semua keys-nya di keyboard-nya Keyboard ini no backlight version-nya Terus juga non-RGB Jadi gak ada RGB atau backlighting untuk keys-nya Tapi ada 2 LED yang soldered di atas switch-nya Yaitu yang untuk scroll lock dan caps lock Terus kan tadi ada 1 key tambahan yang gambar Cherry itu Itu juga bisa di remap pake software-nya Sebelum typing test Gue mau kasih final opinion gue untuk keyboard ini Keyboard ini basic banget dan gue suka itu Walaupun harganya agak mahal ya Di 852 ribu pas gue cek Dan speknya masih agak kurang Sebenernya di harga itu kita bisa mendapat spek yang lebih baik Tapi ya gue bisa imagine Kalau orang bakal menggunakan keyboard ini Di environment kayak kantor atau setup minimalist gitu Build quality-nya masih agak kurang Considering harganya Tapi kalau dibanding dengan keyboard plastik lain Ya udah lumayan plastiknya lebih tebel Keycaps-nya juga setara dengan merek Ako Yang kualitasnya bisa gue bilang Baik di harganya Kalau dari sisi value for money Masih agak kurang Karena kabelnya masih non-detachable Buildnya yang menggunakan plastik clips dan gak pake baut Terus soldered switches-nya Dan gak dapet plate Karena gak dapet plate Gue juga experience kalau mau ngelepas keycap-nya itu agak susah Karena kadang-kadang keycap pullernya kecantol ke switch-nya Dan bukan ke keycap-nya doang Dua hal yang gue suka tentang keyboard ini itu Keycaps-nya Dan overall design dan looks-nya Tapi dari perspektif modding Atau good value masih kurang menarik Keyboard ini gue bisa rekomen ke pengguna yang suka desainnya Atau mungkin mau menggunakan keyboardnya di kantor Jadi perlu looks yang standard Atau cocok dengan setup kantor gitu Juga bisa untuk pengguna yang mencari mechanical keyboard silent Karena kalau pake silent switch variant-nya Emang suaranya silent banget Walaupun typing feel-nya gak seenak switch mechanical biasa Untuk pengguna yang nyari best value Best spec Atau mau modding Ini kurang recommended Karena untuk harga yang sama bisa dapet spek yang lebih baik Dan kalau mau modding case-nya menggunakan clip Dan bukan baut Jadi mungkin durabilitasnya agak kurang Untuk gue pribadi Gue sebenernya suka looks-nya Dan mounting style-nya yang unik Terus keycaps-nya yang kualitasnya di atas ekspektasi Sampai sub-legend-nya aja double shot Tetapi ya build quality-nya masih agak fleksi Dan clip mount system-nya membuat gue khawatir Jika gue mau ngomot keyboard ini Yaudah tanpa basa-basi Langsung ke typing test-nya ya Terima kasih telah menonton Yaudah ini akhir reviewnya guys Thank you for watching Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell Biar gak ketinggalan Kalau ada pertanyaan bisa join grup discord kami Link di description Tinggal join the next peraturannya Gue juga streaming game di twitch at rainkawai Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya Thank you udah nonton video gue And see you in the next video Bye 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 selamat menikmati